Inilah momen tentara Israel menemukan sebuah senjata Kalashnikov dan RPG atau granat berpeluncur roket di sebuah ruangan di rumah sakit Siva. Penemuan senjata ini diperlihatkan dalam sebuah video yang dirilis militer Israel. Dalam video itu juga menunjukkan Israel melanjutkan operasi militer di rumah sakit Siva di Jalur Gaza pada selasa 19 Maret 2024. Militer Israel mengungkap bahwa sekitar 300 tersangka telah ditangkap dan puluhan militan lainnya tewas dalam operasi mereka di rumah sakit Siva. Namun pada penyerangan yang dilakukan di rumah sakit terbesar di Jalur Gaza ini tidak dapat dipastikan apakah orang-orang yang tewas itu adalah para pejuang Palestina. Israel melancarkan serangan di rumah sakit Siva sejak Senin lalu, 18 Maret 2024. Pihak Israel mengatakan bahwa Hamas telah berkumpul kembali di kompleks tersebut dan mengarahkan serangan di sana. Militer Israel menambahkan orang-orang bersenjata menembaki pasukannya dari dalam yang mengakibatkan satu tentaranya terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Tentara mengeklaim bahwa mereka memunuh seorang pejuang senior Hamas yang bersenjata dan bersemunyi di dalam rumah sakit tersebut. Sedangkan pihak lain, para pejabat Palestina mengatakan senior Hamas yang terbunuh itu adalah seorang komandan senior di kepolisian yang dikelola Hamas sewaktu mengkoordinasi perlindungan konvoi bantuan kemanusiaan. Sementara itu, militer Israel terakhir kali menyerbu rumah sakit Siva pada bulan November tahun lalu setelah mengeklaim bahwa Hamas memiliki pusat komando di dalam dan di bawah fasilitas tersebut. Pihaknya mengungkapkan sebuah terowangan yang mengarah ke beberapa ruangan bawah tanah serta senjata yang katanya ditemukan di dalam rumah sakit. Namun, bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan klaim sebelumnya. Para kritikus pun menuduh tentara Israel secara sembrono membahayakan nyawa warga sipil.